Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Jailbait. Sebelum kita mulai, kita ingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Film dimulai dengan memperlihatkan anak yang sedang belajar bermain cello. Beberapa saat kemudian, ayah tirinya memasuki kamar dan ia mulai melecehkan anak. Ana mencoba melawan pria itu dan ia mendorong ayah tirinya hingga terjatuh. Namun sayangnya, leher ayah tirinya terkena benda tajam dan akhirnya pria itu meninggal dunia. Karena pembunuhan ayah tirinya itu, Ana ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Ana mengatakan bahwa ia membela diri dari ayah tirinya yang hendak memperkosanya. Namun sayangnya, ibu Ana menentang pembelaan putri kandungnya tersebut dan mengatakan bahwa suaminya adalah lelaki yang baik. Hal itu menyebabkan Ana dijadikan tersangka dan ia dimasukkan ke dalam penjara remaja. Frank sipir dari penjara, memperkenalkan dirinya kepada tahanan baru. Setelah briefing singkat, Ana dibawa ke dalam selnya di mana ia bertemu Jeannie, teman sekamarnya. Jeannie merupakan anak yang pendiam, namun diam-diam gadis itu naksir kepada Ana dan ia melakukan masturbasi sambil menatapi Ana yang sedang tertidur. Hari berikutnya, semua tahanan dipanggil keluar untuk menghirup udara segar. Saat itu, Ana bertemu dengan Cody. Cody memperingatkan Ana tentang semua masalah yang akan Ana hadapi jika ia hidup sendirian. Cody pun menawarkan Ana untuk bergabung dengan gengnya. Namun, Ana tidak tertarik dengan tawaran itu dan ia meminta Cody untuk meninggalkannya sendirian. Cody kembali mendekati Ana untuk meyakinkan dia bergabung dengan gengnya dengan imbalan, persahabatan, dan perlindungan. Tapi kali ini, Cody membawa seluruh gengnya untuk mengintimidasi Ana. Namun tetap saja, Ana menolak untuk bergabung dengan mereka. Karena merasa terhina, Cody dan gengnya membawa Ana ke kamar dan mereka mulai memukulinya. Ana yang terluka dibawa ke klinik untuk mendapatkan pengobatan. Dokter merekomendasikan Ana agar ia menemui Frank untuk meminta bantuan. Ana dengan polosnya pergi menemui Frank. Ana mengatakan kepada Frank tentang keinginannya untuk dibiarkan hidup sendirian. Namun sayangnya, Frank menginginkan sesuatu sebagai imbalannya. Ana tidak tertarik dengan tawaran Frank dan ia kembali ke selnya. Ana muak dengan kenyataan bahwa semua orang di penjara ingin memanfaatkan dirinya. Genie mencoba untuk menghibur dan ia memuji kecantikan Ana. Genie pun mulai menggoda dan mencium Ana. Ana tidak bisa menolaknya dan akhirnya mereka berdua menjadi akrab. Hari berikutnya, saat Ana sedang berjalan-jalan, Kila menghentikannya. Wanita itu mulai menggertak dan mengancam Ana. Karena muak dengan semua yang terjadi, Ana akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan geng Cody. Namun, Cody ingin mengetes Ana sebelum masuk ke dalam gengnya. Cody meminta Ana untuk menghajar Kila. Ana akhirnya setuju dan ia langsung pergi menuju Kila. Ana mulai memukul Kila dan di saat yang sama, Cody diam-diam merekam seluruh pertarungan yang sedang terjadi. Karena kejadian itu, Frank memberi hukuman kepada Ana. Frank menghukum Ana untuk menyendiri dengan telanjang di dalam sel khusus selama 47 jam. Frank mengancam Ana bahwa jika Ana tidak memuaskan dirinya, ia akan mengurung Ana di sel khusus itu selama satu bulan. Ana yang tidak punya pilihan lain akhirnya menyerah dan akhirnya ia merelakan dirinya disetubuhi Frank. Ana yang sudah berhasil menyelesaikan tugas dari Cody akhirnya sah menjadi anggota geng tersebut. Sebagai pesta penyambutan, Cody memberi Ana obat-obatan. Di sini terlihat, Cody juga tertarik pada kecantikan Ana dan mereka berdua mulai melakukan hubungan inting. Kesokan harinya, ibu Ana datang untuk mengunjungi Ana. Ibunya masih menyalahkan Ana atas kematian ayah dirinya dan ia masih tidak bisa percaya bahwa almarhum suaminya tidak memperkosa Ana. Saat sedang berkumpul dengan geng barunya tiba-tiba Kila menyerangnya. Kali ini Ana memiliki teman dan ia melawan Kila habis-habisan. Frank memanggil Ana dan memaksanya lagi karena Frank juga mempunyai video rekaman Ana sedang berkelahi. Rekaman itu dapat mempengaruhi hukuman penjara Ana. Ana tidak punya pilihan lain dan menuruti permintaan lelaki tua itu. Setelah Frank memberi Ana beberapa obat, Frank melakukan hubungan seksual bersama Ana. Ana sangat frustasi atas apa yang terjadi kepadanya. Ia bahkan dengan marah menampar Jeannie. Saat sedang melakukan pemeriksaan, salah satu penjaga melihat luka di bibir Jeannie. Penjaga itu akhirnya membawa Ana untuk bertemu dengan Frank. Tapi kali ini Ana membela diri dengan menuduh Frank telah memperkosanya. Frank yang kesal kemudian mengancam Ana dan ia akan mengirimnya ke penjara dewasa di mana dia akan benar-benar diperkosa. Ana bergegas ke sel Cody dan ia meminta obat-obatan terlarang miliknya. Cody mengungkapkan rasa sayangnya ke Ana namun Ana sudah muak dengan semua yang terjadi kepadanya dan ia memutuskan untuk meninggalkan geng Cody. Sambil berjalan di luar, Ana melihat sekumpulan wanita sedang menikmati obat-obatan. Ana pun bergabung dengan mereka dan menyuntikkan beberapa obat kebadannya. Cody yang melihat ini merasa prihatin kepada Ana. Cody menemui Ana dan memintanya untuk segera berhenti. Namun Ana meminta untuk ditinggal sendiri. Cody akhirnya menendang Ana keluar dari grupnya. Sekarang Ana kembali hidup sendirian. Kila kembali menyiksa Ana dengan gengnya. Ana telah kehilangan akal sehatnya dan ia mulai menyuntikkan dirinya obat-obatan dengan dosis berlebih. Ana juga mulai mengkonsumsi obat-obatan terlarang setiap hari. Saat sedang nge-fly, Ana menyerang kilas sendirian. Hal tersebut membuat Frank mengurung Ana lagi. Sekarang Ana benar-benar kecanduan narkoba. Cody yang masih peduli dengan Ana mencoba untuk menghentikannya. Ana yang hanya ingin sendirian, mengancam akan membunuh dirinya sendiri. saat mencoba bunuh diri, penjaga berhasil menghentikannya tepat waktu dan ia dibawa kembali ke sel khususnya. di sana. Di sana, Ana melihat banyak pasien seperti dia yang sudah kehilangan akal sehatnya karena narkoba. Bahkan di sana, ada salah satu pasien yang kehilangan nyawanya. Ana mulai menyadari kesalahan yang dia lakukan dan ia meminta untuk ibunya datang mengunjunginya. Ibu Ana akhirnya menyesal, telah mengirim putrinya ke penjara dan ibunya juga sudah mengetahui semua kebenaran. Ibunya berjanji untuk membebaskan Ana segera. Setelah Ana sepenuhnya pulih, ia pergi bertemu dengan Frank dan dia bersedia melakukan apapun yang Frank inginkan asal dia dijauhkan dari semua orang. Frank ingin Anda berpartisipasi dalam acara bakat. Frank bahkan memberi Ana celo. Ketika Cody mengetahui tentang hal itu, ia mulai cemburu dan Cody menyait wajah Ana dan meminta gengnya untuk menyerang Ana. Ana sudah tidak percaya dengan Frank dan ia memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada dokter. Namun sayangnya, Frank menonton semuanya dari salah satu kamera dan menyuruh salah satu tahanan untuk membunuh dokter tersebut. Di acara bakat, Ana membuat semua orang kagum dengan bakatnya. setelah pertunjukan selesai, Frank memberi tahu Ana bahwa dia telah menjatuhalkan sidang pembebasan bersyarat untuknya. Sebagai imbalannya, Ana harus melakukan hubungan intim lagi bersama Frank. Ketika Ana memberi tahu Ginny tentang tawaran itu, ia memperingatkan Ana untuk tidak terlalu berharap pada omongan Frank. Akhirnya, Ana memutuskan untuk menjebak Frank dan Ana meminta kamera kodi agar ia merekam Frank saat memperkosanya. Saat Ana bertemu Frank, pria itu kembali meminta berhubungan badan bersama Ana. Ana pun menuruti pria itu dan ia mulai merekam semuanya. Selama sidang pembebasan bersyarat, Ana membuat semua orang kagum dengan jawabannya. Namun benar saja, Frank menghianati Ana dan ia meminta anggota lain untuk menolak pembebasan bersyarat Ana. Namun, Ana memiliki rencana cadangan dan ia menunjukkan video yang sudah ia rekam. Frank mencoba untuk menghapus video tersebut namun sudah terlambat. Setelah menyaksikan video itu, akhirnya Frank dibawa ke pengadilan atas tindakannya. Dan di saat yang sama, Dewan memutuskan untuk memberikan pembebasan bersyarat kepada Ana. Ana sekarang bebas dan ia akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada Jeannie dan Cody. Setelah mendapat banyak kesulitan dalam hidup, Ana akhirnya mendapat kesempatan bermain cello di depan banyak orang. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih. Toltuk Tunggu Tunggu Terima kasih.